Waaantik banget guys, silahkan di recook ya Kalian bisa lihat penampakannya Wow, 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 wow Halo guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan Ari disini Di video kali ini guys Aku mau bagi-bagi resep lagi kepada kalian Kue lebaran namanya Kastengel Dan ini penampakannya setelah di oven So stay tune bagaimana caraku membuatnya Ini dia bahan-bahan yang aku pergunakan Untuk membuat Kastengelnya Disana ada tepung terigu Ada susu bubuk Ada tepung maizena Ada gula halus Margarin Keju cheddar Vanila Dan juga telur Let's cooking Nah untuk yang pertama Aku akan memarut keju cedernya Ini terlebih dahulu ya guys Bismillahirrahmanirrahim Aduh Coklat pak Patah guys Aduh Ya Allah Akhirnya ganti parutan keju Oke gak masalah Lanjut parut keju Sampai selesai ya Oke sudah selesai Campurkan Sekarang akan aku haluskan Masukkan Tepung maizena Susu bubuk Aduk terlebih dahulu Tambahkan tepung terigunya Separuh dulu saja Kemudian kejunya Vanili Dua butir kuning telur Aku akan aduk menggunakan tangan saja ya guys Bismillahirrahmanirrahim Masukkan semua tepungnya Kita aduk kembali Oke ini sudah kalis Bisa kita cetak Oke sekarang saatnya Aku akan cetak ya guys Aku sudah punya cetakan Castengelnya Seperti ini Ya ini aku siapkan Plastik ya guys Untuk alas Kita taruh Separuh adonan Lalu Aku alasi lagi Dengan plastik Kemudian Akan aku pipihkan Kita pipihkan Untuk ketebalannya Kira-kira Setebal Cetakan ini ya guys Ini kurang lebih Berapa ya Dua setengah senti Mungkin kedalamannya Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Kita taruh Langsung ke Maaf ya Kalau kurang bagus Storialnya Ini baru pertama kali Aku bikin Castengel guys Guys Selamat menikmati Selamat menikmati Oke guys Tengah adonan Sudah jadi Sekarang tinggal Aku olesi Dengan Kuning telur Oke Sudah aku olesi Kuning telur Semuanya Di atasnya Sekarang Akan aku Tambahi Dengan Keju Di keju Seperti Selesai Semua Dikasih Parutan keju Ternyata Enggak semudah Yang dibayangkan Membuat Castengel Oke Sekarang Siap Untuk dipanggang Bismillahirrahmanirrahim 140 derajat Celcius 40 menit Kita Setel Di bag Kita tunggu Kuenya Sampai Matang Setengah Sisa Adonan Tadi Akan Aku Pipihkan Dan Akan Aku Cetak Ya guys Caranya Seperti Tadi Tinggal Kita Pipihkan Seperti ini Dengan Rolling Pimpin Ketebalan Sesuai Keinginan Dan Dicetak Bismillahirrahmanirrahim Dan Selesai Dicetak Semua Ya guys Akan Aku Lanjut Oles Kuning Kuning Telurnya Ya guys Ya Panggangan Yang pertama Sudah Mateng Dan Hasilnya Cuantik Banget Guys Subahan Allah Taruh Disini Dulu Dulu Oke Sekarang Akan Aku Pindahkan Bismillahirrahmanirrahim Ini Ini yang Yang kedua Kita Tunggu Sampai Matang Oke Yang ini Sudah Matang Dan Sudah Dingin Sekarang Akan Aku Tata Kedalam Toples Ya guys Tuh Seperti Ini Pertama Kali Ternyata Isi Banyak Guys Dua Tiga Empat Susun Jadi Dua Bagian Kayak Gini Guys Untuk Satu Ovenan Tadi Nah Ini Ovenan Yang Kedua Sudah Matang Akan Aku Angkat Tuh Cantik Banget Lanjut Meng Oven Yang Terakhir Ya Ini Yang Terakhir Alhamdulillah Guys Sudah Selesai Aku Packing Dan Masih Ada Sisa Yang Di Oven Ya Guys Untuk Satu Resep Jadinya Sangat Banyak Menurut Aku Satu Toples Lebih Mungkin Ini Ukuran 500 Gram Gitu Ya Guys Alhamdulillah Sudah Selesai Aku Oven Kalian Bisa Lihat Penampakannya Wow 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 Cantik Banget Oke Setelah Selesai Dipacking Kita Kasih Isolasi Di Sekitar Toples Supaya Tertutup Rapat Dan Tidak Ada Udara Yang Masuk Kedalam Toples Oke Guys Itu Tadi Video Aku Bagaimana Caranya Membuat Castengel Sendiri Di Rumah Sangat Gampang Sebenarnya Cuman Memang Agak Ribet Gitu Ya Guys Saat Pengolesan Kuning Telur Dan Juga Penambahan Keju Di Atas Kuenya Seperti Itu Tapi Overall Aku Sangat Menikmati Walaupun Baru Bikin Yang Pertama Kali Oke Thanks For Watching See you The next Video And Bye Bye Guys Jangan Lupa Like Comment And Subscribenya Terima Kasih Bye Bye Bye